Intro Pemirsa pemerintah kota Banjarmasin kembali menerbitkan larangan terkait buka puasa bersama pada bulan Ramadan Wan kegiatan halal bihalal pada hari Idul Fitri 1442 Hijriah di tahun 2021 ini Berdasarkan hasil kesepakatan maka Satgas akan melakukan perpanjangan pembatasan kegiatan warga sampai dengan 24 Mei 2021 Pemerintah kota Banjarmasin kembali menerbitkan larangan terkait buka puasa bersama pada bulan Ramadan di tahun 2021 ini Kada hanya buka puasa bersama nangkada dibulihakan Tapi kegiatan halal bihalal pada hari Idul Fitri 1442 Hijriah pun masuk dalam larangan tersebut Pemberlakuan larangan ini setelah terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Tentang pelarangan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan Wan kegiatan open house atau halal bihalal Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Banjarmasin Dr. Mahaliri Adi, SHMH, WTKP TV, Baisukan Rabu, 5 Mei 2021 Madahkan berdasarkan hasil kesepakatan maka Satgas akan melakukan perpanjangan pembatasan kegiatan warga sampai dengan 24 Mei 2021 Ini sejalan dengan surat edaran Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro Menurut Mahaliri Adi, belajar dari pengalaman tahun lalu di mana jumlah terkompirmasi positif meningkat hingga 100% Sedangkan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran Maka Satgas akan kembali melibatkan berbagai stakeholder Di antaranya Satpol PP sebagai petugas keamanan Untuk tingkat kecamatan dijalankan oleh camatuan tingkat kelurahan Dijalankan oleh lurah Sesuai dengan kesepakatan Satgas COVID-19 Di Banjarmasin melakukan perpanjangan kembali sampai dengan tanggal 24 bulan Mei 2021 Dan tentunya di perpanjangan berikut ini ada penambahan hitam pembatasan Yaitu butir 4 huruf D Di mana adanya salah satu upaya strategi memutus rantai penularan itu Yaitu melarang masyarakat untuk melakukan pengumpulan massa Termasuk kegiatan halal-bihalal Selamat menikmati